Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel berhasil mengamankan buronan tersangka JD dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana kelurahan Padoang-Doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Tahun 2020 sampai tahun 2021. Selebesmagazine.com Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 15.45 W. bertempat di area tambang batu pecah daerah Jalan Gunung Loli, Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan. Kota Palu, Sulawesi Tengah Ada pun kronologi penangkapan tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 15.45 W. bertempat di area tambang batu pecah daerah Jalan Gunung Loli, Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan. Kota Palu, Sulawesi Tengah Tim Tabur Kejaksana Republik Indonesia dan Tim Tabur Kejaksana Tinggi Sulawesi Selatan bersama tim intelijen dari Kejaksana Negeri Pangkep telah berhasil mengamankan DPO atas nama tersangka JD, umur 40 tahun, pekerjaan AISN, mantan lurah paduang doang kecematan Pangkep Jene, Kabupaten Pangkep. DPO ini asal dari Kejaksana Negeri Pangkep dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana kelurahan paduang doang kecematan Pangkep Jene, Kabupaten Pangkep tahun 2020-2021 di mana atas perbuatan tersangka ini diduga telah merugikan keuangan negara dana kelurahan sebesar Rp315.394.000 tersangka JD dinyatakan melanggar tindak pidana korupsi Pasal 2 Subsidiar Pasal 3 Subsidiar Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa tersangka JD ditetapkan dalam daftar pencerahan orang berdasarkan surat Kepala Kejaksana Negeri Pangkep nomor 06-9-P.4 titik 27 garis miring FD garis miring 2023 tanggal 19 Januari 2023 ada pun alasan penetapan tersangka JD sebagai DPO sebab tersangka JD tidak operatif memenuhi panggilan penyidik Pitsus Kejari Pangkep untuk pemeriksaan sebagai tersangka bahwa setelah ditetapkan sebagai DPO maka tersangka JD melarikan diri dan berpindah-pindah tempat di beberapa daerah yaitu di daerah Belopak, Keupatan Luwuk di rumah saudara mertua tersangka kemudian tersangka berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah tepatnya di Jalan Sungai Manunda sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2002 kemudian tersangka berpindah ke Keupatan Maros tepatnya di depan Bandara Lama sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2022 sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2022 DPO tersangka JD kembali ke Palu, Sulawesi Tengah tepatnya di Jalan Sungai Manunda Kelurahan Bayongi, Kecamatan Palu Barat Kota Palu sebelum mengamankan buronan tersangka JD didahuli dengan kegiatan surveillance oleh tim tabur kegiatan ini dilakukan selama 2 hari 2 malam untuk memastikan keberadaan buronan di tempat persegunjannya Tim Tabur Kejaksaan Agung RI dan tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulsel bersama tim intelijen Kejaksaan Negeri Pangkep berhasil mengamankan DPO atas nama tersangka JD umur 40 tahun ASN mantan Lurah Padoang Doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep asal Kejaksaan Negeri Pangkep dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana kelurahan Padoang Doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep tahun 2020 sampai tahun 2021 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp315.394.642.10 Tersangka JD dinyatakan melanggar tindak pidana korupsi Pasal 2 Subsider Pasal 3 Jopasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahwa Tersangka JD ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep Nomor Kep 06 P Pukul 4.27 FD 1 per 2023 tanggal 19 Januari tahun 2023 Bahwa alasan penetapan Tersangka JD sebagai DPO sebab Tersangka JD tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik Pitsus Kejari Pangkep untuk pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Kelurahan Padoang-Doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep tahun 2020 sampai tahun 2021 Bahwa setelah ditetapkan sebagai DPO maka tersangka JD melarikan diri dan berpindah-pindah tempat di beberapa daerah yaitu di daerah Belopa Kabupaten Luwu di rumah saudara mertua tersangka kemudian berangkat ke Palu Sulawesi Tengah tepatnya di Jalan Sungai Manonda sejak Januari sampai dengan Mei tahun 2022 kemudian berpindah ke Kabupaten Maros depan Bandara Lama sejak bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2022 Sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2022 DPO tersangka JD kembali ke Palu Sulawesi Tengah tepatnya di Jalan Sungai Manonda Kelurahan Bayoge Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sebelum mengamankan buronan tersangka JD didahului kegiatan surveillance oleh tim tabur selama 2, 2, hari 2, 2 malam untuk memastikan keberadaan buronan di tempat persembunyiannya Selanjutnya atas Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen tanggal 13 Oktober tahun 2023 Pada pukul 15.45 Wita Tim Tabur berhasil mengamankan buronan tersangka JD di tempat persembunyiannya di area Tambang Batu Pecah Jalan Gunung Loli, Lolo Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah Selanjutnya pada jam 6 pagi tanggal 18 Oktober tahun 2023 buronan diterbangkan ke Makassar kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk diserahkan langsung kepada tim penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep untuk menyelesaikan pemeriksaan tahap penyidikan selanjutnya segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH.MH meminta jajarannya untuk selalu memonitor dan segera menangkap buronan-buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum Dan Kajati Sulsel menghimbau kepada seluruh buronan yang telah ditetapkan DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan Kasih penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Sutarmi, SH.MH Demikian laporan dari Asalam Masrah, Ketua DPW LSM Baladika Adiaksa Nusantara Sulawesi Selatan Editor Mustafa Kamal